Intro Pemirsa yang menyaksikan Breaking News, Berita 1 News Channel, saya Poppy Zedra. Ratusan warga binaan rutan kelas 2A Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau berhasil ditangkap pihak Polda Riau. Sebelumnya ratusan warga binaan ini kabur dengan mendobrak pintu lapas. Peristiwa terjadi usai solat Jumat dengan cara melakukan pendobrakan pintu lapas. Hingga kini baru 50 orang yang ditangkap dari pelarian mereka ke kawasan pemukiman di sekitar Kecamatan Tenayan Raya. Tahanan yang sudah keluar dari sel ini saat ini bertahan di dalam rutan dan berusaha mencari akses keluar. 100 personil, Brimoda, Polda Riau melakukan penjagaan. Ya Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai permasalahan ini, kita akan terhubung dengan Kepala Kemen, maaf maksud kami, Kabit Humas Polda Riau, Bapak Kombes Guntur. Ya Pak Guntur, Pak Guntur bisa diceritakan seperti apa kronologis kejadiannya hingga hal ini bisa terjadi? Mbak, suaranya kecil sekali ya Mbak? Ya Pak Guntur, halo? Ya. Pak Guntur bisa dikecilkan volume TV-nya kalau misalnya Anda sedang menyaksikan berita satu, dengarnya lewat telepon saja. Ya tidak, tidak, tidak. Silahkan Pak Guntur. Ya, ini berawal dari blok B ya, dari blok B. Tadi sekitar pukul 11.30 sebelum serat Jumat, akan melakukan serat Jumat, itu ada beberapa ratus nafi yang memaksa untuk meringsek keluar dari pintu kamar. Dari pintu kamar dengan kemudian mengarah ke pintu sebelah kanan yang ada di rutan. Kemudian mengguncang-guncang dan akhirnya keluar. Ini kurang lebih sekitar 200-an orang yang keluar. Kita masih mendata dulu jumlah tepatnya berapa dengan pihak rutan. Nah, selanjutnya kita menyiapkan pengamanan dan untuk mencari, untuk mencari para nafi yang keluar ini. Kita menyiapkan pasukan 1 SSK dari Forresta, 2 SSK dari Grimog Dariau, dan 1 SSK dari TNI. Saat ini yang sudah bisa kita amankan ada kurang lebih sekitar 70 orang yang terdata. Dan nanda kegiatannya adalah beberapa nafi yang kita evakuasi untuk ditempatkan di lapas di tangkerang. Jadi, kurang lebih sekitar setengah jam dari sini. Kita evakuasi ke sana. Pak Guntur, boleh ditegaskan lagi, ini berapa total jumlah tahanan yang kabur? Dari pukul 11.30 tadi setelah selesai solat Jumat, kalau tidak salah tadi Bapak menyebutkan itu. Lalu, sekarang sudah tertangkap 70 orang. Totalnya berapa jumlah tahanan yang kabur ini? Sudah mencari informasi kepada petugas rutan. Mereka juga masih mendata, jadi kurang lebih sekitar 200-an. 200-an orang nafi yang melarikan diri. 200 orang nafi, kurang lebih ya Pak Guntur ya? Lalu ini kenapa bisa terjadi? Ini kronologisnya mereka menjebol tembok, kemudian bisa lari seperti itu? Tembok. Yang menjebol itu pintu. Pintu ya? Ya. Pintu kanan. Jadi kan di rutan ini ada pintu kanan, ada pintu kiri yang besar. Dari pintu depan ada pintu samping kanan, ada yang menjebolnya. Oke. Mereka menjebol pintu, ini bagaimana sebenarnya sistem pengamanan yang ada di rutan sendiri? Sampai bisa 200-an orang ini kabur dari tahanan, Pak Guntur? Ya, kita juga lagi koordinasi nih dengan pihak lapas. Ini pihak lapas, ini di sebelah saya ada nih, pihak lapas. Nah, kita mengatakan bapak itu, mereka memaksa merisak waktu dari awalnya itu, melalui kamar-kamar masing-masing itu. Kan akan melaksanakan sholat juhat. Oke. Merisak masuk dan keluar menjadi satu, kemudian terkumpul yang ada di pintu sebelah kanan itu untuk mendobrak pintu yang besi, pintu besar itu. Oke. Pak Guntur, ini sebenarnya kondisi dari lapas ini seperti apa sih saat ini? Apakah ini kegelamatan? Ya, saat ini sudah kondisi. Sudah ada mediasi, sudah ada penyampaian-penyampaian dari pihak tugas keamanan ya. Untuk menyampaikan, mereka juga menginginkan untuk yang lari itu bisa kembali lagi. Kemudian mereka minta perlakuan yang adil. Perlakuan adil berkait dengan mungkin ada jumlah kamar yang harus ditempati oleh sejumlah napi. Kemudian kalau ada yang sakit perawatan seperti apa, kemudian termasuk makanan dan sebagainya. Oke, Pak itu tadi adalah tanggapan atau dari para tahanan yang kabur yang berhasil dievakuasi oleh polisi sendiri yang ada di sana. Berarti ini kalau bisa kita tarik simpulan, ada apa dengan sistem pengawasan di lapas ini sendiri? Sampai mereka bilang bahwa, oh kalau sakit... Ya Mbak, kita masih pelajari ini Mbak. Kita masih pelajari, kita masih mediasi dulu ini. Kita belum bisa menyampaikan itu. Sistem pengawalannya nanti mungkin ya dari pihak lapas ya. Oke, lalu Pak Guntur ini dari koordinasi dengan pihak lapas sendiri, dari kepolisian sendiri ini Pak Guntur apa yang akan diperbaikilah? Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri terhadap kasus ini? Ya tentunya adil sudah ada percakapan kita, ini juga ada pindahan kita dari kepolisian, Bapak Kapolresa, Bapak Wakapoda, dari Mekum Ham, dan dari lapas di pembicaraan. Termasuk Pak Wali Kota, Perti Wali Kota Peganbuas juga ada di sini, masih ada pembicaraan sesuatu untuk mengevaluasi, kira-kira ada kekurangan di mana sehingga begitu mudahnya untuk keluar Nabi melarikan diri dari lapas ini. Oke. Ya Pak, pihak lapas sendiri sudah sebelumnya apakah sudah mengetahui gitu mekanisme sistem pengawasan yang ada di lapas ini sampai begitu mudah untuk dijebol? Kan kita sekarang masih terkonsentrasi kepada untuk pengisiran bagi yang melarikan diri dengan mengamankan supaya jangan ada yang keluar lagi. Sebentar lagi, Bapak. Oke. Pak Guntur, mohon maaf saya mau sedikit bertanya ke hal yang sedikit lain. Di sebelah Bapak ini ada pihak lapas yang mungkin bisa dikonfirmasi mengenai hal ini, Pak Guntur? Apa yang mau dikonfirmasi? Sebentar ini pada turun semua, tapi kita di lantai dua, kita turun. untuk masih menegosiasi dan menenangkan nabi-nabi yang lainnya. Oke. Oke, Pak Guntur ini... Lainnya ada di sebelah saya. Oke, jadi memang kondisinya sekarang Pak Guntur... Sedang berada di lapas. Ya, sedang berada di lapas ya, begitu ya. Dan kondisi saat... Oke. Kalau kalapasnya sendiri ada di dekat Bapak atau tidak Pak Guntur? Ada, di sebelah saya. Ya. Boleh saya berbicara sebentar dengan beliau, Pak Guntur? Saya sampaikan. Baik. Dari TV? Berita 1 TV, Pak. Tak. Halo? Berita 1 TV News Channel, Pak Guntur. Dari Berita 1 TV News Channel. Oh, masih online nih? Masih menerima telepon? Ya. Ya, Pak Guntur. Ya. Halo? Ya, halo? Ya. Pak Guntur ini apakah saya masih berbicara dengan Pak Guntur atau sudah disambungkan dengan pihak kalapas? Halo? Halo? Ya. Ya, ini dengan Bapak siapa saya berbicara? Ya, masih dengan Pak Guntur nih. Oh, masih dengan Pak Guntur. Jadi kondisinya sekarang saya tidak bisa berbicara dengan kalapas atau bagaimana Pak Guntur? Ya, kalapasnya sedang online. Sedang berima telepon, Mbak. Baik, baik. Oke, baiklah. Pak Guntur, ini kondisinya kan pada hari ini terjadi tadi beberapa jam yang lalu, jam 11.30. Lalu bagaimana pihak polisi sendiri untuk mengamankan atau mencari sekian tahanan yang masih seratusan lagi yang belum dapat ini? Gimana Pak, berapa persendal yang akan diturunkan? Kita masih mencari, di samping-samping ini ada pemukiman di sebelah ini, Mbak. Di sebelah rutan ini ada pemukiman. Nah, kita coba untuk mengejarkan lah. Pada saat kejadian pun, kurang lebih sekitar 10-15 menit itu setelah itu didobrak. Beberapa anggota Polsek, anggota Polresta, Pekanbaru, itu juga ada yang mengamankan. Termasuk dengan beberapa warga, ada yang menyerahkan juga pada kita. Jadi total seluruhnya ada 70 orang. Oke, berarti sekitar 70 orang personil akan diturunkan untuk mengatasi hal ini dan mencari... Bukan, 70 orang napi yang diamankan. 70 orang napi yang sudah dievakuasi ya? Lalu berapa personil... Ya, diamankan. Oke, itu sudah dievakuasi atau ditangkap kembali oleh kepolisian. Lalu berapa personil polisi nanti yang akan dikerahkan untuk menangkap sisanya, Pak? Ya, ada 1 SSK dari Polresta, 2 SSK dari Brimob Dario, dan 1 SSK TNI yang sudah mengamankan ini di depan dan di samping-samping. Oke, baik Pak Guntur. Dan kalau bisa saya tarik kesimpulan, ini kondisinya sekarang sudah kondusif ya, Pak, ya, di sana ya? Lebih kondusif. Sudah kondusif ya, dan kalapas... Daripada yang awal tadi, ya. Oke, dengan kalapas saya tidak bisa berbicara ya, tadi karena masih online ya, Pak Guntur, ya? Ya, sama, lagi menjawab juga. Oke, oke. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan di sini bahwa polisi sekarang masih melakukan investigasi, dan sekitar 70 orang yang sudah tertangkap dan dievakuasi di lapas, dan situasi sekarang masih kondusif ya, Pak, ya? Masih. Baik, baik. Baik, oke, baiklah. Dan kita masih menunggu informasi terus, Pak Guntur, mengenai perkembangan kasus ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Hari ini, saya Poppy Zedra dari Berita 1 TV News Channel. Terima kasih, Pak Guntur.